Dibesarkan secara alami di antara Arus Kurosio dan Jona Intertidal, kerang abalon kongleo memiliki tekstur dan rasa yang berbeda dari abalon impor. Di acara pembukaan musim ini, para koki berbakat juga mendemonstrasikan berbagai hidangan kerang abalon yang unik dan mengunggah selera. Masih segar dan menggeliat di dalam keranjang bambu, Ketua Asosiasi Nelayan menjamin tekstur kerang abalon kongleo yang kenyal dan lezat. Para koki handal pun turut memberikan tips dan trik mengolah kerang abalon menjadi hidangan istimewa di meja makan. Koki kenamaan Taiwan yaitu Cai Chi Fang juga mendemonstrasikan cara memasak kerang abalon dengan menggunakan minyak wijen dan daging tanpa lemak. Aroma harum langsung menyeruak saat abalon berubah warna kecoklatan di atas wajan. Selain beragam produk olahan abalon, tersedia pula aneka hidangan laut khas pantai timur laut Taiwan seperti ikan bandeng putih dan ikan teri kecil yang digulung. Bahkan wali kota New Taipei yaitu Hou You Yi juga ikut memuji kelezatannya. Bertepatan dengan musim panen kerang abalon, acara ini menjadi kesempatan emas untuk mempromosikan budaya desa nelayan setempat dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menikmati hasil laut yang melimpa.